Intro Universitas Patimura Ambon sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan KKN Kebangsaan ke-12 tahun 2024. Pelaksanaan KKN Kebangsaan ini berlangsung di 44 desa di Maluku, yang tersebar di kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru. KKN Kebangsaan ini berlangsung selama satu bulan, yang diikuti 498 mahasiswa dari 70 perukuran tinggi yang ada di Indonesia. Acara penutupan KKN Kebangsaan ini digelar meriah, yang dipusatkan di Gedung Auditori Munpati pada Sabtu 24 Agustus 2024. Beragam tarian tradisional ditampilkan mewarnai acara penutupan, seperti tarian hadrat, kolaborasi pemuda-pemuda rumah tiga dan kota Jawa, tarian Miyama Tawahuk dan Ebo Asal Tanimba, yang diperagakan sanggar histori mahasiswa pendidikan sejarah FKIP Unpati, tarian cakalele, yang diperagakan komunitas Kalesang Maluku, dan tarian bambu gila, yang dilakoni sanggar Wairanang Negeri Soya. Terima kasih telah menonton! Rektor Unpati Prof. Fredi Lewakabesi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya KKN Kebangsaan ke-12 ini. Berikut ini simak sambutan lengkap Rektor Unpati, seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Cianis Balot. Sungguh-sungguh menyadari bahwa semua keberhasilan ini tidak lepas dari berkat dan kenukeran Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa bagi kita semua. sehingga kegiatan kegiatan kekayaan kebangsaan ke-12 di Provinsi Maluku, di mana Rektor Unpati menjadi Tuhan Rokmah dapat telus berkara dengan baik. apa yang menjadi kesan-kesan dan fakta yang mereka sendiri rasakan dalam kekayaan kebangsaan ini. bahwa pengalaman mereka baik yang mereka bawa ke desa-desa dan kemudian apa yang mereka kembangkan, apa yang mereka bangun di desa-desa di Maluku telah menjadi inspirasi yang luar biasa bagi mereka di masa depan untuk membangun bangsa dan negara tercinta juga. saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu baik pemerintah provinsi, pihak keamanan teknik poli, pihak bupati, wali kota, camat, wabinsa, kamtik mas, kepala desa, dan seluruh amparatur desa dan masyarakat. Bapak piara, Bapak piara yang sudah betul-betul memperhatikan anak-anak kita dan selama satu bulan, 498 mahasiswa, kita bersyukur tidak ada yang sakit. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mahasiswa, Tuhan yang mahu kuasa bisa menjaga anak-anak kita ini sehingga tuntas tugas mereka dan di besok hari mereka bisa kembali ke tempat mereka masing-masing. Terima kasih untuk tamu undangan yang datang, para rektor, para pimpinan lembaga. Terima kasih untuk kehadiran dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Teknologi, Bujian Pendidikan tinggi, terak-terak pelajaran dan ke wiltuan, namanya ini juga kehadiran Pak Nasrullah yang juga mendamping selama ini perwaksanaan TKM gobankan. Demikian yang bisa Nabi sampaikan